Merawat burung ciblek sawah atau ciblek pari ya, kalau di Jawa namanya ciblek pari. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga, umumnya merawat burung-burung kecil untuk emas ranmure yang lainnya. Yang paling penting adalah kita menyediakan cepuk atau tempat pakan dan tempat minum itu yang pas ya teman-teman, yang pas untuk karakter burung. Seperti ini fur diusahakan yang halus sama yang kasar itu dicampur. Agar supaya apa, kalau fur terlalu halus, dia akan makan tanpa kontrol. Nah kalau misalkan dikasih fur kasar sama halus, dia akan ada kesempatan untuk memainkan paruhnya, biar si paruh ini juga tidak terlalu kaku ya, karena akan makan yang agak keras juga. Nah seperti ini ada cepuk tambahan kecil, ini fungsinya untuk menaruh ulat hongkong, jangkrik, atau ulat kandang. Intinya buat ekstra fooding ya teman-teman ya. Kemudian pemberian vitamin. Banyak yang bilang burung ciblek ini mudah sekali sakit atau tiba-tiba meninggal. Itu karena nutrisinya kurang, yang namanya burung kurang nutrisi, burung sekecil gini, kena angin saja bisa, ibaratnya bisa kesehatannya terganggu. Makanya kita kuatkan daya tahan tubuhnya dengan vitamin. Ini wajib ya teman-teman ya. Untuk burung peliharaan itu wajib tuh harganya juga gak mahal. Yang kisaran 10-20 ribu pun ada dan itu bisa untuk berbulan-bulan. Cukup 3-5 tetes setiap hari ya teman-teman ya. Kemudian diaduk sampai rata. Jangan sampai tidak rata karena bahaya juga kalau vitamin langsung masuk ke pencernaan burung tanpa bercampur dengan air. Karena sifat vitamin adalah menambah nutrisi di air minum ataupun makanan baru bisa akan bekerja. Makanya pastikan juga burung kesayangan kita itu banyak makan ya. Banyak makan istilahnya perutnya tidak kosong untuk diisi vitamin. Untuk tangkeringan kita sesuaikan dengan kakinya ciblek pari atau ciblek sawah ini. Kita cari yang kecil. Usahakan sih yang empuk ya teman-teman ya. Jangan pakai yang plastik. Yang plastik itu tidak menyerap air sehingga bisa mudah terkena jamur di kaki-kaki burung kecil seperti ini. Burung yang sehat itu pasti akan aktif teman-teman. Seperti teman-teman lihat ini dia naik turun di tangkeringan itu dengan sangat nyaman sekali karena memang ukuran kakinya pas dengan tangkeringannya. Nah untuk jurus ampuhnya gacor siang malam ini sebenarnya ada di beberapa kunci rawatan ya teman-teman. Yang pertama kebersihan. Kebersihan udah pasti yang namanya bersih itu fungsinya untuk kesehatan si burung kesayangan kita ini. Kemudian untuk pengembunan itu penting teman-teman ya minimal seminggu tiga kali atau dua kali itu untuk burung yang belum gacor itu wajib. Karena dengan dia diimpunkan dia akan mendapatkan oksigen yang masih bersih sekali dan ini untuk membantu otak motorik si burung kesayangan kita itu supaya gampang berkicau. Nah untuk pemandian juga penting gak kalah penting tapi dilihat juga kondisi burungnya. Kita coba dengan cepuk yang kebesar kita taruh di bawah setelah dijemur pagi ya teman-teman ya. Ini usahakan teman-teman mencobanya berkali-kali ya biar tahu kapan dia pengen mandi. Nah kemudian untuk pengrodongan. Pengrodongan juga penting untuk teknik biar gacor siang malam itu burung wajib sekali dikerodong. Nah dikerodongnya seperti apa? Jadi dikerodongnya setiap siang itu kemudian malam juga dikerodong tapi kita atur waktunya teman-teman ya. Kita atur waktunya ketika di rumah itu banyak burung nah kita buka kerodongnya kita gantung. Nah nanti udah dia berkicau kita tutup kembali seperti itu. Nah nanti malam coba dibuka kita masterin dengan MP3 atau syukur-syukur ada burung hidup yang bisa untuk memancing ciblek sawah ini berkicau. Karena ciblek pari atau ciblek sawah ini sebenarnya latah teman-teman ketika disatukan dengan burung-burung lain dia akan cepat gacornya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.